Halo semua, balik lagi dalam video kali ini. Sesuai jantinya di video sebelumnya, saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan uji akurasi dari citra yang sebelumnya telah kita orto ya di dalam video yang sebelumnya. Nah, apa saja yang kita perlukan dalam melakukan uji akurasi ini? Yang pertama kita perlu, tentu saja perlu citra yang akan kita uji. Kemudian kita juga perlu peta RBI, peta dasar rupa bumi Indonesia. Di mana peta RBI ini akan kita jadikan acuan dalam membuat peta lainnya. Jadi sehingga peta RBI ini akan kita pakai sebagai titik koordinat, titik kontrol. Jadi dalam uji akurasi itu ada dua jenis titik. Yang pertama adalah titik kontrol tanah. Yang kedua adalah ICP atau independent control point. independent control point atau titik yang kita tentukan secara bebas. Jadi kita bisa pilih secara bebas merata sebagai titik ujinya. Nah, di mana kita butuh RBI karena nantinya dalam pembuatan tata ruang, misalnya kita akan membutuhkan peta dasar di mana peta dasar itu tidak selalu kita dapatkan data penutup lahannya itu mutahir atau update. Nah, sekarang kita update menggunakan citra ini, namun sebelumnya citra ini harus disesuaikan posisinya secara geometris terhadap peta RBI ini. Sehingga kita bisa lakukan semacam updating ya di peta RBI. Jadi penutup lahan di peta RBI bisa kita update menggunakan citra yang terbaru yang kita miliki, seperti itu. Nah, sebelumnya tentu saja kita harus menyesuaikan geometris dari citra yang kita miliki dengan geometris yang ada di peta RBI. Sehingga peta RBI dapat kita jadikan acuan untuk uji akurasi seberapa tepatlah citra ini pada posisi yang kita anggap benar, seperti itu. Posisi yang kita anggap benar, seperti lagi ya, ada di peta RBI. Karena sudah di-pubbies oleh BIG ya, jadi kita anggap benar, seperti itu. Nah, yang kita butuhkan dari peta RBI yang pertama adalah ruas jalan ya. Kenapa ruas jalan? Karena biasanya di dalam peta RBI jalan, itu kan di dunia nyata juga jalan besar itu tidak akan banyak mengalami perubahan ya. Tidak seperti pentutup lahan sawah atau bangunan, kemudian sungai, itu jarang sekali mengalami perubahan. Jadi tetap seperti ini ya, walaupun tidak RBI-nya telah berapa lama misalnya, Tapi jalan dari dibuat sampai sekarang mungkin pasti akan seperti ini. Jadi apabila waktu peta RBI itu dibuat, masih ada jalannya itu tentu saja akan bisa sebagai acuan kita cocokkan untuk diuji. Apakah posisi di citra sama dengan posisi yang ada di jalan yang ada di RBI. Jadi emang salah satunya adalah jalan yang tidak banyak berubah. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah peta garis batas ya, peta garis batas administrasi ya, sebagai batasan kita melakukan uji akurasi. Jadi citra ini kan luas banget ya, disini luasnya segini, nah sebagaimana batas atau area yang kita perlukan. Jadi misalnya dalam hal ini misalnya saya contohkan, saya cuma perlu menguji gambaran atau citra yang di sekitar kota Mataram ya, jadi peta garis administrasi kota Mataram. Jadi cuma seperti ini, karena emang misalnya ini saya akan membuat RTW kota Mataram ya, jadi saya nggak perlu nih data yang di luar kota Mataram, dan tidak perlu juga mau dia akurat atau tidak, karena itu bukan menjadi area of interest saya, atau pemetaan saya seperti itu. Jadi ini perlukan untuk membatasi titik uji yang akan kita lakukan, seperti itu. Nah, ini ya bermacam-macam ya, apabila saya kebetulan interestnya ini lombok utara ya, batasnya seperti ini, jadi lebih besar, lebih banyak juga harusnya tentunya titik ujinya ya. Jadi syarat titik uji itu minimal ada 12 ya, minimal ada 12 ya, minimal ada 12, maksimalnya bebas seberapa-berapa, setidaknya minimal itu ada 12 titik. Nah, oke kita langsung saja ini cara buatnya, yang pertama kita akan membuat dulu shp titik ya, shp titik. Jadi kita langsung saja dari katalog new save file, ini kita tulis lbi, jadi ada 2 save file yang akan kita buat, lbi dengan titik icp-nya, jadi ini kita tetapkan point saja, kemudian untuk koordinasi sistemnya kita akan memakai yang projected ya, atau proyeksi, sistem koordinasi proyeksi. Kenapa? Karena kita butuh, dalam hitungannya nanti kita akan butuh satuan unit dalam meter, sehingga kita pakai UTM aja, yang sudah lagi dipakai untuk di Indonesia. Nah, ini jurnanya teman-teman bisa cari sesuai dengan AOI-nya teman-teman sendiri, kebetulan karena ini AOI-nya di Kota Mataram, di Lombok, ini masuk ke jurnanya 50S, 50 Selatan ya. Kita oke, kemudian kita buat lagi, ini namanya cp, point, dan kita samakan, kita akan UTM, 84, Sotan, di 50S, 50S sama, ini juga sama ya, 50S, kemudian akan, kita bisa, ini bebas ya, jadi kita bisa ganti simbolnya, biar udah nyaman aja, kita ganti simbol close, warnanya kita pilih yang, yang aja, yang RBI juga kita ganti simbolnya, kemudian kita akan menambahkan file-nya ya, terlebih dahulu, karena ini baru kita buat, kita sesuaikan file-nya, part yang kita buat, ada 3, yaitu, nomor, nomor titik, ini cukup satu integer aja, kemudian, titik X-nya, ini kita buat double, karena nanti ada, ada koma-komanya di belakang, jadi, double sama tadi satu, kalau integer aja, itu tidak pakai koma ya, kalau ini ada, pakai komanya, satu double, kemudian yang Y-nya juga, kita tekan koma, oke, oke, jadi J-J-P, yang RBI juga, kita buatkan, partnya, untuk nomor, short saja, X-Nomor, X-Nomor, oke, jadi ini sudah seperti ini ya, jadi ada nomor, X sama Y, oke, setelah kita buat, kita akan menentukan, titik-titiknya, sebarannya, titik yang pertama, kita akan menentukan, sebaran titik E-JP, kita mulai, tambahkan titiknya, caranya, start editing, editing, pilih E-JP, oke, ya, ini karena, spasial referensinya, tidak mes, di RBI ini, memakai, di simul degree ya, WGS 84, kemudian, E-JP-nya kita pakai UTM, jadi tidak masalah, kita pilih point ya, ini create fiturnya, ini create fiturnya, bisa dimunculkan dari sini ya, create fiturnya, nanti akan muncul ya, seperti itu, C-P, nah, untuk sebarannya, kita, sebar secara merata, jadi, 12 titik yang minimal itu, akan kita sebar secara merata, mungkin kan ya, klik bebas dulu aja ya, dimana, ini bisa 1, kemudian 2, 3, kemudian 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, oke, jadi ini, cara merata ya, karena kita mencoba, objektif ya, tidak melihat mana nih yang, akan kita sebarkan secara merata dulu, ini ICP-nya sudah ada, 12, nah, maka kita akan buat di titik RBI, atau, sekalian kita akan buat di titik RBI, sekalian meneparkan titik ICP-nya ini, pas di jalannya, jadi kita, terus yang kedua, untuk menetapkan ICP, kita cari di pertigaan jalan ya, jangan kayak di ujung ini, karena tadi kita lihat cuman sebarannya, bukan posisinya, jadi, akan kita coba pindahkan dia di pertigaan jalan, pertigaan atau perumpatan yang, memang memiliki, kayak sudut, apa ya, pas lah, ada 3, 3 jalan yang, jadi, lokasinya emang, bener-bener, pertigaannya disini, atau perumpatan disini, jadi tidak di ujung ini, karena ujungnya juga tidak jelas dimana, kita pindahin dulu ya, kita coba cari ini, perempatannya dimana, oke, kita cari yang pertigaan, atau perempatan yang, emang, terlihat, jadi bisa kita identifikasikan, di cipta yang seperti ini ya, kelihatan, perempatannya, jadi kita coba pindahkan disana, jadi ini, terlihat perempatannya, tempatannya disini, ke titik RBI-nya, disini ya, kita titikkan disini, dipas di, perempatannya juga, setelah itu kita akan, kasihkan nomor, jadi nomor, jadi nomor 1, pi, terlalu gampang, kita select saja, keduanya, titikkan, titikkan, 1, sudah kita kasih nomor, kita selanjutnya, 1 juga, oke, untuk memudahkan kita, dalam memberi nomor, biar tidak, ketukar-ketukar, kita akan munculkan labelnya saja ya, jadi ini adalah, seperti, kemudian, label, kita centang ini, dan kita pilih, label yang apa kita munculkan adalah, nomor, beserta warnanya, karena ini icp warnanya, seperti itu, kita samakan, jadi ada muncul 1, kemudian di RBI, seperti itu juga, labelnya, nomor, kuning, jadi ini sama ya, sudah sama, 1, 1, ini sudah titik 1, sudah kita buat, kemudian kita akan cari titik lainnya, yang ini, jadi ada titik 1, sekarang kita lihat, perempatan ini, pas di pertigaan ya, pertigaannya sebelah mana, jadi ya emang harus, diperhatikan, baik-baik ya, di petanya, kita harus tepat, karena pertanya resolusinya, juga 1,5, jadi, memang sulit terlihat, untuk yang kecil, kita coba lihat, di kompeten sini, apakah, di RBI-nya, ada ya, ini pertigaan, di sini ada, apakah kita akan langsung, taruh di atas, jadi ini di pertigaan, di pertigaan, ini ada, kita RBI-nya, yang nolnya, kita taruh di tengah, di sini, ketigaannya di sini, kemudian RBI-nya, kita taruh di pertigaan RBI, oke, jadi ini RBI-nya, titik 2, CP-nya, yang kita selek, kita berikan 2, oke, jadi sama, ini titiknya 2, RBI-nya di sini, citra-nya di sini, oke, kemudian, cerit titik selanjutnya, kita cari dulu, perempatan yang akan kita, kita pilih, di atas ini, di atas ini, di atas ini, di atas ini, ini ada perempatan di tengah, ini ada perempatan di tengah, ini ada perempatan di tengah, RBI-nya, jadi teman-teman harus pas di tengah, di sambungan itu, cara menentukan pas di tengah, nanti kalau teman-teman aktifkan snapping-nya, jadi snapping-nya diaktifkan seperti ini, dia akan berbentuk kotak, jadi ada kotaknya itu, kemudian ada ruas jalan endpoint, dan baru kita klik, klik ya, sehingga dia pas berada di pertemuan antara ruas jalan ini, jadi kita kasihkan, RBI-nya, kita pilih nomor 3, kemudian yang ini, kita juga kasihkan nomor 3, mungkin ini nanti akan saya coba, kita cepatkan ya, jadi saya isi dulu, semuanya, metode ini sama seperti tadi, kita harus cari perempatan atau pertigaan, kemudian cari titik RBI-nya ya, saya akan coba untuk, ke sisa titik yang lainnya, oke, ini sudah saya titikkan, 19 titik ya, sudah selesai akhirnya, apa yang akan kita lakukan, setelah menitik-nitikkan ini, selesai titiknya, kita akan menghitung koordinat di, masing-masing titik yang sudah kita, buat ya, jadi, pastikan dulu, ini titik-titiknya sama ya, 1, 1, 2, 2, 3, 3, antara titik ECP dan RBI sama ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, karena biasanya, ini karena minimal ya, biasanya kalau titiknya banyak, sering terjadi lompat, misalnya ini 8, ternyata yang di RBI kita titik 9, itu sangat pengaruh ya, karena itu blunder nantinya saat perhitungan, jadi sebisa mungkin, seteliti mungkin, di cek kembali, titik-titiknya, bersetak nomor-nomornya, oke, karena ini sudah pas ya, 9, 10, 11, kita akan menghitung, nilai koordinat X, di titik-titik yang ada di RBI dulu, caranya adalah, pada tabel atribut, di kolom yang sudah kita buat, efek yang kita buat, X ini, kita klik kanan, kemudian, kita, pilih, calculate geometry, nah ini, pilihannya, X coordinate point, sama Y coordinate point, karena ini kolom fieldnya, X, maka kita pilih X, kemudian, umitnya kita pilih meter, oke, jadi ini sudah muncul, kemudian, koordinat X, kita klik sama, kalkulat geometry, dan bedanya ada di, Y ini, kemudian, kita oke kan juga, ini sudah terhitung, jadi ini, koordinat dalam UTM, kemudian, kita lakukan hal yang sama, pada, titik, ICP nya, jadi kita hitung, titik ICP nya, geometry, X, meter, kemudian, yang ini juga, seperti itu, oke, ini sudah kita hitung, semuanya, ini juga sudah kita hitung, kemudian, kita, urutkan ya, sesuai dengan ini, oke, kita save dulu, ini harus di save dulu, setelah, ini kita save, kemudian, kita stop editing, nah, lalu kita, ini, oke, sudah urut, 123456712, ini juga, kita urut, ke, 133, nah, setelah urut, setelah ada koordinat, semuanya, kita akan, mengujinya, dengan, eh, tabel ya, ini kebetulan, ada tabel, uji ekurasi, jadi ini, secara singkat, karena ini, kita buat di Excel, ada titiknya, ini, nomor titiknya, kemudian, ini jarak S, yang kita perlu, ubah, itu ada di, bagian kolom sini ya, jadi, ini sudah ada rumus-rumusnya ya, jadi, perlu kita ubah, nanti kita cukup, ubah nilai di, bagian kolom ini aja, nah, kita buat, kopikan, data yang, di field sini, ke dalam Excel, nah, caranya adalah, untuk yang RBI, kita, select semua, jadi, ini cara, cepat buat, mintain data yang, di attribute ke Excel, kita select all, kita kemudian, klik kanan, dan, copy, select, kita pilih, kita copy, kemudian, di Excel, kita semburang aja, pastik, ctrl, 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 ini sudah ter, copy semuanya, kita lakukan hal yang sama, di, icp-nya, untuk icp, ini kita, untuk icp, kita select all, semua ya, yang tadi, unselect dulu, biar tidak tukar, ini select all, di, tribut sini, kemudian, kita copy, selected juga, pindahkan ke Excel, di kolom icp, oke, ini sudah ada, nah, kita cuma perlu, copy, pindahkan data, xy-nya aja, informasi xy ini, kita copy, masukkan ke tabel akurasi, di xy, ingat, yang karena RBI, kita akan masukkan ke, RBI ini, ya, RBI, termasukkan, kita pindahkan yang, cuman, nilai aja ya, kalau RJA, untuk icp juga kita copy, harus urut, untuk icp, yang interpretasi, kita select, dan nilainya aja, oke, nah, kemudian, jangan lupa, kalau ini kan, karena jumlah titiknya, 12, yang perlu kita ganti, lagi adalah, ini di, rata-rata, rata-rata, ini ada, rata-rata, dimana rata-rata, itu adalah, jumlah titik, ini, dibagi dengan, apa, jumlah ini, jumlah di kolom ini, dibagi dengan, jumlah titik, jadi, karena titiknya, ini ada 12, kita, jadikan ini 12, karena ini sudah 12, kemudian, bila titiknya, teman-teman itu ada 30, maka diganti juga, di rata-rata ini, menjadi 30, seperti itu, menyesuaikan ya, jadi, ini kan sudah 12, ini 12, jadi, ini diganti aja, sesuai dengan jumlah titiknya, nah, yang perlu diperhatikan, adalah, hasil di, sini, di kolom terakhir ini, yang perlu diperhatikan, nah, ini ada akurasi, horizontal 90%, itu circular error, CE ya, biasanya CE 90%, adalah 23,484, ini satuannya dalam meter, karena ini semuanya dalam meter, apakah ini, masuk atau tidak, ke dalam akurasi, yang ditentukan oleh, badan informasi geospasial, jadi, ini ada aturan, yang diterbitkan oleh, badan informasi geospasial, jadi, dalam peraturan, nomor 6, per K, ini per BIK ya, peraturan badan informasi geospasial, nomor 6, tahun 2018, tentang perubahan, atas peraturan, nomor 15, nomor 2014, tentang perubahan teknis, ketelian peta dasar, itu, dirubah, nah, jadi, ada ketelitian peta RBI, jadi, kita, peta yang akan kita buat, ya, kita anggap sama dengan RBI, yang penting di sini adalah, pembagian skalanya, jadi, kita ibaratkan, kita yang, kita akan membuat peta yang di skala kelas 3, itu, itu untuk ketelitian, 50 ribu, maka, petanya harus, CE-nya yang tadi, yang 90% itu, harus, di bawah, 45 meter, jadi, apabila, kita membuat peta skala 1, banding 50 ribu, maka, CE yang tadi, di tabel tadi, harus, di bawah, ini ya, 45 meter, nah, ini, untuk jaga-jaga, karena ini, hasil petanya, bukan sumber data citranya, maka ini, biasanya dibagi 2 lagi, menjadi, 20 meter, jadi, seperti itu, karena ini, ketelitian peta, bukan, ketelitian citra, maka, dalam tabel ini, dibagi 2 lagi, biasanya, seperti itu, jadi, misalnya, untuk, skala 1, banding, 250 ribu, untuk provinsi, ini kan ada, 225 meter nih, akurasinya, maksimal, nah, itu dibagi lagi, untuk, citra, harus, akurasinya, dibawah, berarti dibagi 2, 100, 100 meter lah, seperti itu, dibawah 100 meter, biar amannya, itu berlaku juga sama, di, skala 1, banding 50 ribu, kanan 45, dibagi 2, itu, jadi, dibawah 20 meter, amannya, 22,5, jadi, kita bolehkan 20 meter, amannya, kemudian, 25 ribu, ini 22, dibawah 10 meter, untuk RDTR, yang biasa, jadi pertanyakan, berapa akurasinya, harusnya, karena, 1 banding 50, 4,5, jadi, di bawah 2 meter, jadi, untuk RDTR, kita tidak, bisa, menggunakan, RB ini, sebagai acuan, karena, teletian yang kita butuhkan, itu, di bawah 2 meter, sehingga, perlu dilakukan, pengukuran, dengan, menggunakan, GPS geodetik, baik, ICP, maupun, GCP nya, titik kontrolnya, seperti itu, kalau, untuk skala menengah, seperti yang, ini, yang tadi, maka, cukup, bisa digunakan, peta RBI, karena, peta RBI, sudah ada, untuk skala menengah, untuk skala 25 ribu, 50 ribu, skala kecil, 250 ribu, itu RBI, sudah ada semua, sehingga, kita bisa, menggunakan, cara ini, untuk, uji akurasi, terhadap citra, nah, untuk, peta, RTRW, kabupaten, karena, skala 1 banding, 50 ribu, sesuai dengan, aturan yang, ini, maka, tentunya, hasil uji akurasinya, harus di bawah, 20 meter, jadi, secara, ideal, itu, harusnya, hasil koreksi, geometris, yang dihasilkan, tidak memiliki, perbedaan, koordinat, antara citra, dan peta rupa bumi, itu, kondisi idealnya, nah, karena, itu sangat sulit, terpenuhi, maka, dibuatlah, toleransi, toleransi, dari, pergeseran, jadi, akurasi, ini adalah toleransinya, kemudian, ini ada, untuk, aku, toleransi, untuk, peta, RTRW, provinsi, 250 ribu, ada, di bawah, 100 meter, dibagi 2 dari ini, kemudian, untuk 50 ribu, adalah, 20 meter, dan, untuk, 25 ribu, untuk, skala kota, RTRW, kota, itu, ada di bawah, 10 meter, nah, kita lihat, hasil uji akurasi kita, karena, ini, jadi, Mataram, itu adalah kota, di bawah, 10 meter, tentu saja, ini, jauh banget ya, di, untuk kabupaten, 50 ribu juga, ini, terbilang, tinggi apa, jauh, meleset, gitu, 23 meter, langkah, kita, akan, lakukan, adalah, selanjutnya, karena, kita sudah lihat, kita sudah uji, ini, ternyata, citra yang dapat, kita dapat, dari 8 itu, kita uji akurasinya, ternyata, melenceng jauh, dan tidak memenuhi, syarat, untuk skala, kota, jadi, saya tes, untuk skala kota, itu, harusnya, di bawah, 10 meter, ternyata, ini, akurasinya, 23 meter, di atas, 10 meter, jadi, tidak masuk, atau, tidak akurat, lah, seperti itu, sumber data, yang saya dapatkan, baik, untuk, RTW kota, maupun, RTW kabupaten, karena, RTW kabupaten pun, kita butuh, di bawah, 20 meter, sudah tidak masuk, nah, bagaimana, caranya, kita, kita, merubah, nah, apa yang akan, kita lakukan, setelah kita tahu, bahwa, citra ini, tidak masuk, uji akurasi, yang kita perlu lakukan, adalah, melakukan, rektifikasi, kembali, jadi, ini kan, dilakukan, rektifikasi, ya, sistematik, ya, walaupun dari, vendornya, langsung, meng, sistem koordinatnya, ini perlu, direktifikasi, kembalikan, kemarin, kita udah, urto, sekarang, kita rektifikasi, kembali, nah, bagaimana, cara, meng, rektifikasinya, itu, nanti, akan, saya jelaskan, di video selanjutnya, jadi, video, kali ini, cukup sampai, disini, ini, bila ada, salah-salah kata, saya mohon maaf, bila ada pertanyaan, atau mungkin, teman-teman, butuh tabelnya, bisa langsung, tulis komentar, aja, atau, japri, nanti, saya akan kasih, email, bisa, japri, aja, nanti, akan saya kirimkan, via email, kalau teman-teman, butuh tabelnya ini, tapi, kalau teman-teman, buat, ini, sangat mudah, ya, ini, udah ada rumusnya, jadi, x, y, kemudian, dikuadratin, di tangga plus, ini jumlah, rata-rata, rms error, ini, ada rumusnya, ya, tinggal di akar, dari rata-rata, gitu, kalau emang, malus buat, ya, disampaikan aja, nanti, di kolom komentar, bisa saya kirimkan, untuk tabelnya, oke, sekali lagi, bila ada salah-salah kata, jangan lupa untuk subscribe, dan di like videonya, sampai jumpa di video, berikutnya, terima kasih,